Bagi sebagian orang, sepeda tua keluaran sekitar tahun 1950 bisa menjadi barang rongsokan. Namun tidak bagi komunitas pecinta sepeda tua Palangkaraya. Sepeda tua merupakan barang antik yang memiliki nilai jual yang tinggi. Untuk melestarikan sepeda tua, komunitas yang beranggotakan sekitar 150 orang dari berbagai profesi pekerjaan. Pada hari Minggu dan Sabtu berkumpul di Jalan Yosudarso, lalu mengayu sepeda bersama-sama pada rute tertentu. Salah satu pecinta sepeda tua dari kalangan ibu-ibu, Aantri Yuli mengatakan, Selain menyalurkan hobi cinta sepeda tua, melalui pertemuan rutin, diharapkan menguatkan silaturahmi. Bagi saya ini karena santai, Pak, selalu kompas, hukum, setiap hari Sabtu sama ini. Ini sepedanya jadi siapa, Bu? Jenis gata pos. Gata pos, iya. Apa yang membedakan dengan sepeda-sepeda lain, Bu? Sebetulnya sama aja, Pak. Tergantung memakainya aja, sama aja. Cuma ini kan identik, meninggalan timpung. Sementara itu, Goni Bagor, ketua harian pecinta sepeda tua Palangkaraya, mengatakan, Bagi para kolektor sepeda, barang antik ini bernilai hingga puluhan juta rupiah. Untuk harganya sendiri, harga berapa? Sebenarnya yang unik ya dari pemakaian sepeda tua itu beda dengan sepeda yang konvensional yang lainnya. Kita kalau berkendara nggak kebut-kebutan, bisa saling ngobrol ketika bersepeda, tetapi untuk haram kita tidak patuh, ngobrol santai. Tapi yang paling utama adalah sinapura, bersaudara. Selain mengayuh sepeda bersama, pada momen tertentu, komunitas pecinta sepeda tua juga melakukan aksi sosial. Berbagi kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Sahrul Mubarok, melaporkan.